Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolikita. Hari ini, Kamis 19 Mei 2022, Pekan Paskah yang kelima. Bacaan diambil dari Injil Yohanes, bab 15, ayat 9 sampai dengan ayat 11. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Seperti Bapak telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, Hukum yang utama bagi Yesus adalah hukum cinta kasih. Dalam sebuah keluarga, tentu terdapat ayah, ibu, anak-anak, dan juga keluarga yang lain. Kita dapat merasakan kasih Allah lewat kasih sayang orang tua kita. Orang tua yang baik akan selalu mengasihi dan merawat anak-anaknya dengan penuh cinta kasih. Bapak di surga juga sangat mengasihi kita, sama seperti dalam sabda Yesus. Seperti Bapak telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Injil Yohanes bab 15 ayat 9 Ia telah menciptakan kita dengan kasih, sukacita, dan kegembiraan yang kita alami dalam hidup adalah bukti Allah Bapak selalu mengasihi kita. Dengan berbagai aturan dan perintah, tidak jarang kita enggan, bahkan mengeluh untuk melakukan gendak Tuhan dalam hidup sehari-hari. Padahal lewat peraturan dan hukumnya, Tuhan menyatakan bahwa Ia sangat mengasihi kita. Ia ingin kita selalu bersamanya untuk memperoleh sukacita. Kita yang penuh. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan Yesus dan sesama dengan sepenuh hati? Marilah kita berdoa. Alah Bapak yang maha tinggi dan penuh kemuliaan. Karena kasihmu yang besar atas kami, maka putramu yang tunggal kau utus ke dunia. Bantulah kami untuk semakin mengasihi engkau. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga segala usaha dan niat baik kita hari ini diberkati Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di Renungan Harian berikutnya. Berkah Dalam.